Tahapan pelaksanaan pemilu di wilayah Arso berjalan aman dan lancar. Namun masih ada sejumlah distrik yang harus menunda proses pencoblosan seperti yang terjadi di 5 TPS pada 4 kampung di Arso Timur, Kebupaten Kerom. Hal ini dikarenakan KPU terlambat melakukan distribusi logistik ke Arso Timur pada tanggal 16 April 2019. Kususulan ada 5 TPS, ini merupakan TPS tambahan di distrik Arso Timur yaitu di Kampung Gibay, Yeti, Skopro, Sangke. Ini mereka adalah yang termasuk daftar pelik khusus yang oleh perintah Mahkamah Konstitusi dilanjutkan dengan peraturan edaran KPURI mereka daftar pemilih khusus ini masuk dalam daftar pemilih tetap hasil perbaikan ketiga. Bawaslu Provinsi Papua langsung melakukan pemantauan di Arso dan menegaskan KPU Kerom harus lebih teliti dan lebih fokus dalam penanganan masalah yang ada seperti keterlambatan surat suara dan tidak adanya undangan C6 sebagai syarat warga melakukan pencoblosan di TPS. Dengan terjadinya keterlambatan ini diharapkan tidak mengurangi niat masyarakat di Arso Timur dan beberapa distrik terjauh di Kabupaten Kerom untuk tetap menyeluruhkan hak pilih mereka. Dari Kabupaten Kerom, Melvi Andres Pamanggori, Video Papua. Terima kasih.